It's Moji Halo selamat sore Moji Padi Ada rencana ingin mengecat menggunakan warna pink? Sepertinya sulit mencari warna ini ya, lantaran habis diborong produksi film Barbie oleh Warner Bros. yang identik dengan warna pink. Film Barbie rencananya akan dirilis 21 Juli 2023 ini. Wah jadi siap-siap ya, nonton bareng pakai baju pink. Dan bersama saya Anurabi Ometa, inilah Moji Betak selengkapnya. Warga permukiman Bengkong Sadai, kota Batam, Riau dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang mengapung di sebuah parit. Tubuh tak bernyawa itu rupainya warga setempat yang rumahnya tak jauh dari tempat mayat ditemukan. Bocah perempuan berusia 6 tahun di Jember, Jawa Timur ditemukan mengenaskan di kamar tidurnya dengan luka di leher. Sementara di dekatnya, ibu kandungnya didapati dalam keadaan kritis dengan tubuh bersimbah darah. Kita ke informasi berikutnya, seorang mahasiswa diciduk polisi karena diduga menipu jual tiket konter Coldplay. Dan ironisnya, dia melakukan itu lantaran dendam pernah tertipu saat membeli tiket grup musik Blackpink. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor menunda sidang putusan kasus pembacokan siswa SMK hingga tewa. Dan isak tangis menyelimuti area pengadilan saat keluarga korban mendesak ibu terdakwa meminta maaf. Jangan kemana-mana karena Moji Petang masih akan kembali lagi dengan informasi Gunung Anak Rakatau yang kembali erupsi. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda kembali lagi di Moji Petang. Erupsi Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, Lampung-Selatan Lampung kembali terlihat dalam dua hari terakhir. Terjadi empat kali letusan dengan ketinggian abu vulkanik Gunung Anak Rakatau mencapai 3.000 meter. Moji Badi, mobil ambulans yang sedang mempengaruhi pasien terhalang gerobak PKL dan parkiran kendaraan di bahu jalan kawasan Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa itu menimbulkan keributan antara relawan pengawal ambulans dengan tukang parkir liat. Kita ke informasi dunia politik, Ketua Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau KPBNU Yahya Kolil Stakuf negaskan independensi dan netralitas NU sebagai institusi dalam pemilu 2024 mendatang. Moji Petang kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkuliner makanan tradisional yang legendaris di kota Magelang. Kira-kira apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Moji Petang masih akan kembali lagi dengan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya, Andra Biometa dalam Moji Petang. Kita beralih ke informasi seputar Volleyball Nations League 2023. Italia meraih kemenangan atas kubah lewat 4 set permainan. Dan berikut kami hadirkan rangkuman pertandingannya untuk Anda. Dari dunia olahraga sempat melalui proses panjang. Akhirnya timnas Italia dan Uruguay Under 20 berhasil melaju ke babak final FIFA World Cup Under 20. Simak terus berita aja. Masih di seputar dunia olahraga akan berlangsung pertandingan antara Israel versus Korea Selatan dalam perebutan juara 3 Piala Dunia Under 20 2023 Argentina. Dan berikut kami hadirkan rangkuman pertandingannya untuk Anda. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kontek kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Moji Buddy saksikan pertandingan final Volleyball Nations League antara Jerman versus Itali pukul 12 malam dimi hari waktu Indonesia bagian barat. Dan juga saksikan juga Vimotocross World Championship 2023 minggu pukul 6 sore. Dan pastikan nonton pertandingannya final FIFA World Cup Under 20 2023 pada tanggal 12 Juni live dan eksklusif hanya di Moji. Segera sekian ulang frekuensi pada TV atau setobox Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan beraya sudah rangkaian Moji petang hari ini semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Anu Nabi minta pamit sampai jumpa lagi dalam Moji petang berikutnya. Pastinya hanya di Moji seru banget. It's Moji